Selamat datang para Patreon olahraga, ahli Paralympiadan Indonesia yang telah berjuang di Paralympiadan Tokyo 2020 tahun 2021 Kami sangat berbangga dan mengucapkan terima kasih ala segala perjuangan yang telah diberikan oleh bangsa Indonesia Telah tiba di tanah air Muhammad Patli, Ipamudin ahli Paralympiadan Indonesia Thank you, Madri Okay, thank you Nidaya Nui Fiasi, ahli Paralympiadan Indonesia Mantap Mantap Terima kasih Wadiah Umar, Pelatih Parasycling Indonesia Mantap Mantap Dr. Rianti, Pelatih Paralympiadan Indonesia Tidak 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 Amas, amas. Nah, gue masuk. Nah, ini baru-baru. Misal, misal, misal. Aku masuk nih. Nah, gak nyampe. Ditarik aja ke sini juga gak, Bu? Bisa, diantar aja. Tarik aja dikit lagi, Bu. Oh, iya. Ini pesannya, Bang. Ijin, Bang. Digeser dikit, Bang. Thank you, Bang. Yuk, geser yuk. Nah, mantap. Thank you, Bang. Gimana, Bang? Gimana, Bang? Kalau kurang senter, kurang senter di kamera saya, Mbak. Micnya. Tarik, Pak. Kalau mau senter di tengah-tengah belakang sini juga. Soalnya tangan-tang aja. Belakang, Pak. Soalnya. Di belakang? Enggak, enggak nyampe. Kemudian lagi itu aja. Ini. Alfa digoyang aja, dah. Kalau panjang, enggak lebih sama aja. Kalau mixernya. Ada nggak, dia? Mixernya audio. Gue matiin dulu ya? Gue matiin dulu ya? Gue matiin, Mas. Nah. 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 Terima kasih. 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 Kami persilahkan kepada yang terhormat, Menteri, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Zainuddin Amali MSI, untuk memberikan keterangan pers kepada rekan-rekan media. Baik. Teman-teman sekalian, selamat malam. Terima kasih. 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 kita ini mengah Widi Asik atau yang terkenal dengan Widi kemudian Widi ini atlet para powerlifting yang harus saja meraih dari Perak kemudian ada Muhammad Badli Imamuddin atlet para cycling Indonesia kemudian para pelatih ini ada pelatih dari Widi kemudian juga pelatih dari Padli dan teman-teman media baik yang hadir secara fisik maupun virtual dan teman-teman dari NPC yang hadir saya kira ini perlu menjadi kebangkaan buat kita karena Widi sudah memulai dan sekarang tandingan masih berlangsung di sana tentu atas nama pemerintah ya pada kontingen Indonesia yang sudah datang pada kesempatan malam hari ini saya ucapkan selamat datang pada atlet dan pelatih para lempi adik kita Pak Presiden Pak Jokowi menyampaikan salam ya untuk atlet dan pelatih dan beliau senang beliau terima kasih ya atas nama seluruh rakyat Indonesia menyampaikan selamat pada Widi dan teman-teman yang sudah berjuang pada Padli dan juga yang sekarang masih masih ya masih berjuang di sana dan satu lagi kita juga mendapatkan tambahan dari atletik runggu ya dan kita sedang menunggu jadi pemerintah melakukan fasilitasi terhadap persiapan atlet dan pelatih kita mengikuti Paralimpiade atau Paralimpic Games di Tokyo ini sejak mereka mengikuti pelatnas di Solo ya jadi di Solo bahkan jauh hari sebenarnya mereka ini sudah dipersiapkan untuk mengikuti ASEAN ya ASEAN para games yang akhirnya batal di Manila itu jadi jadi Alhamdulillah kita bersyukur bahwa Paralimpiade Games ini tetap terlaksana dan saya kira ini satu kembangan yang baik karena di dalam desain besar olahraga nasional kita kita bukan hanya melakukan pembinaan terhadap cabar-cabar perunggulan untuk Olimpiade tetapi juga untuk cabar-cabar untuk Paralimpic jadi ini supaya diketahui oleh masyarakat pemerintah tidak membeda-bedakan atlet yang ikut untuk Olimpiade dan atlet yang ikut di dalam Paralimpiade jadi perhatiannya sama memfasilitasinya sama karena mereka datang ke sana atas nama bangsa dan negara dan tentu apa yang sudah di hendukan ini mengharumkan nama bangsa dan negara bendera merah putih Indonesia raya tentu di sana diperdengarkan nah teman-teman sekalian pada waktunya nanti saya akan melapor kepada Bapak Presiden mudah-mudahan beliau waktunya ada akan menerima secara resmi mereka sama seperti Bapak Presiden menerima atlet-atlet yang sudah selesai bertanding di Olimpiade Tokyo yang lalu lagi selamat ya pada para atlet kemudian kepada yuki dan pelatih mudah-mudahan akan tambah lagi karena ini kita lebih baik dari Rio Rio de Janeiro ya Rio de Janeiro kita hanya peroleh satu perunggu ya sekarang sudah ada satu perak satu perunggu dan sedang menanti para badminton ya ya betul jadi kita sedang menanti mohon doa dari seluruh masyarakat Indonesia dan kita kita beri dukungan dan ketika selesai saya video call sama Witi saya sampaikan begitu pulang kembali lagi ke pelatih persiapkan untuk yang akan datang karena karena tahun 2022 ya ada apa ASEAN ya ASEAN paragraf di Tiongkok di China harus kita mempersiapkan diri lagi saya kira itu teman-teman dan apa selamat malam semuanya terima kasih kepada Pak Menteri yang sudah hadir di sini terima kasih untuk Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang hadir di sini teman-teman media saya sangat bersyukur dan kami telah sampai di Indonesia dengan padan sehat dan selamat dan saya juga sangat senang karena kembali lagi saya bisa mengibarkan merah putih di paralimpik dan ini adalah pencapian prestasi saya saya bisa memperbaiki pencapian prestasi saya dari yang Rio de Janeiro 2016 yaitu Perunggu dan sekarang Terak dan semoga nanti ke depan saya bisa berprestasi lebih baik lagi terima kasih terima kasih semuanya kepada pemerintah Indonesia masyarakat Indonesia yang telah mendoakan kami di sana dan semoga teman-teman teman-teman atlet yang lain yang masih terus bertanding di Tokyo nanti akan bisa mengibarkan merah putih sebanyak-banyaknya dan semoga merah lagi Indonesia raya bisa teman-teman kumandangkan di sana terima kasih semuanya terima kasih Pak Menteri terima kasih Pak Presiden terima kasih Indonesia ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sambutannya Pak Menteri terima kasih teman-teman wartawan Alhamdulillah kita tim NPC Indonesia sudah tiba dengan selamat dan Alhamdulillah juga saya sudah menyelesaikan lomba peringkat ke-6 merupakan capaian yang luar biasa cita-cita tertinggi saya mengikuti Paralympic yaitu Paralympic Tokyo saya mengikuti untuk pertama kalinya Paralympic dan dari hasil saya cukup senang karena saya sudah bisa memperbaiki waktu saya cuman memang tingkat dunia ini bukan main-main Pak masih banyak pelajaran masih banyak latihan yang harus kita kejar masih banyak pelajaran yang saya dapat di Paralympic pertama ini dan semoga di 3 tahun mendatang bisa jauh lebih baik lagi dan semoga bisa menghasilkan medali untuk Indonesia terima kasih untuk MPC Indonesia yang selama ini selalu memfasilitasi latihan training center terutama support dari pemerintah Indonesia Kemenpora Bapak Menteri Bapak Presiden semuanya rakyat Indonesia dan kita semoga bisa jauh lebih baik lagi dengan teman-teman kita yang masih di sana dan kita berdoa agar semuanya bisa mencapai hasil yang terbaik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya itulah teman-teman jadi masih ada beberapa cabang-cabang olahraga yang masih bertanding dan mohon dukungan dan doa dari seluruh masyarakat supaya yang sekarang masih bertanding masih bisa berprestasi dan pada mereka berdua tentu sempatan masih terbuka untuk Paralympic Paris tahun 2024 2024 masih mau ini ya yang satu masih mau yang satu masih dan kita siapkan oh ya harus ini dulu mampir ini peraih medali sebagai perempuan boleh ngomong sedikit selalu indah awan-awan buat perempuan-perempuan berprestasi selamat ya terima kasih Pak Mentora terima kasih semua kawan-kawan sebagai teman sesama teman paling membinanya paling membinanya paling kuat begitu Pak Menteri terima kasih banyak ya selamat selamat juga Pak baik terima kasih Ibu Menteri KLHK ya kebanggaan perempuan Indonesia baik kalau bisa nanti diterima di kantor ya oke ya terima kasih Ibu Menteri baik itulah teman-teman bagaimana satu kebanggaan kita bahwa perempuan Indonesia bisa membanggakan bangsa dan negara ini dan sekali lagi mohon dukungan dan doanya bagi mereka yang masih sedang bertanding di Tokyo sekarang ini terima kasih teman-teman atas semua dukungannya baik terima kasih terima kasih terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dr. Haji Zainuddin Amali MSI yang telah memberikan keterangan pers kepada rekan-rekan media pada kegiatan malam hari ini Alhamdulillah seluruh rangkaian acara penjemputan atlet paralimpiade Tokyo 2021 tahun 2021 telah selesai terima kasih atas kehadiran Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang terhormat Dr. Haji terima kasih terima kasih terima kasih